Tri Dharma Perguruan Tinggi Elto, Electronic Tong, berbasis lari kelebaran Stelektif Ion sebagai dektektor narkoba, Universitas Gajah Mada, iBoat, Institut Teknologi 10 November, iCar, Riset Autonomous Car, Institut Teknologi 10 November, kendaraan listrik taktis sergap senyap, Institut Teknologi Nasional Bandung, Bambu Oriented Standboard atau BOSB, Institut Pertanian Bogor, merangkai Nusantara melalui seni Wadantara Institut Seni Indonesia Denpasar, platform sistem peningkatan dini bencana berbasis IOT, Universitas Gajah Mada, peningkatan produktivitas cabai melalui penggunaan varietas unggul IPB untuk mendukung pertanian presisi, Institut Pertanian Bogor, kegiatan pengabdian masyarakat di perguruan tinggi. Berbagai hasil pengabdian itu diantaranya berupaya membantu optimalisasi Pantai Cemara menjadi sebuah kawasan tempat wisata dan juga merupakan tempat edukasi konservasi mangrove dan penyu. Selain itu, kegiatan tersebut mendorong peningkatan ekonomi masyarakat sekitar dengan berjualan produk olahan berbahan dasar mangrove. Desa Sri Mulya menawarkan destinasi wisata Bukit Tompak, Puncak Bucu, dan Festival Kebudayaan. Desa wisata ini mengusung konsep Green Tourism yang menjamin kesimbangan antara pengembangan pariwisata, kelestarian alam, serta kepentingan sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Green Event ini mengusung model keterampilan Green Event Kultik yang berbasis budaya ramah lingkungan yang telah menjadi bagian dari model Green Tourism bagi kelompok sadar wisata dan masyarakat desa Adepinge. Keterampilan dalam menangani event wisata dan berbagai jenis pengunjung dalam negeri maupun mansa negara. Program ini merupakan hasil penelitian yang diterapkan kepada kelompok masyarakat dengan adanya penelitian, pemberian modul dan hilirisasi teknologi tepat guna yang merupakan teknologi pemotong kerupuk lama menjadi terbarukan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas produksi kerupuk. Program ini menghilirisasi teknologi instalasi pengolahan limbah atau IPAL untuk meminimalisir air limbah batik yang ada di UKMK Skarniti. Di samping itu, dalam upaya pengembangan usaha, UKMK kelompok mengerajin batik juga diliratif pengembangan produk kain batik dan juga kerajinan onggok-onggok yang memanfaatkan limbah pewarnaan. Produksi komoditas kentang sangat strategis bagi iklim di Indonesia, menciptakan peluang bagi usaha perguruan tinggi untuk memproduksi benih kentang yang bermutu. Ketersediaan benih unggul dan tata kelola penanaman yang terbarukan menghasilkan kentang yang bermutu dan melimpah. Dalam upaya kontribusi penyamarataan produksi dan mutu hasil komoditi kentang yang unggul, benih kentang diperjual belikan secara komersil. Kegiatan pengabdian masyarakat tersebut merupakan bentuk upaya hilirasi berbagai hasil pengabdian masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna, penciptaan nilai tambah, mengurangi ketergantungan impor, dan menghasilkan teknologi tinggi yang berperan sebagai solusi permasalahan sosial dan ekonomi. Menghapus stigma bahwa hasil penelitian hanya bermanfaat bagi kalangan komunitas peneliti saja merupakan hal yang tidak mudah. Menuju Indonesia yang mandiri dan berinovasi sebagai wujud bakti inovasi untuk masyarakat Indonesia.